hai 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 Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga Buya diberikan kesehatan selalu dan diberikan keberkahan Amin ya Buya saya mau bertanya mengenai akhirat Buya jadi saya pernah mendengar kalau kita tuh nggak akan masuk surga dulu tetapi dibersihkan dulu di neraka gitu apakah betul seperti itu atau dilihat dari timbangan baik buruknya seperti itu Bu ya karena saya rasa ada ketakutan tersendiri gitu karena mungkin terlalu banyak dosa yang saya juga enggak tahu mana yang lebih banyak gitu tentara dosa saya atau pahala saya seperti itu Bu ya mohon masukannya ya baik Masya Allah Bismillah Allah memang Shadidul Shadid di dalam aqab nya punya azabun Shadid azabun alim tapi Allah yang punya azabun alim itu adalah Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim Maha Kasih dan Allah Al-Ghufur yang Maha Pengampun memang begitu kalau orang punya dosa maka dia harus dibersihkan dong di neraka kalau apa kalau Allah belum mengampuninya tapi kalau sudah mengampuni maka tidak akan lagi merasakan itu semuanya dimana pengampunan Allah bisa saja pengampunan Allah itu di saat di dunia sebelum dia mati atau dicicil seksanya waktu di alam barzah dan seterusnya sepanjang perjalanannya adalah untuk mengurangi ada hitungannya karena pantang Allah menyiksa dua kali kepada hambanya sehingga yang pernah mencuri dipotong tangannya di dunia di akhirat tidak ada anggung lagi ghamidiyah sama ma'is yang pernah berzina dicambuk dirajam mati itu di dunia dirajam selesai tidak akan dirajam lagi di akhirat sudah selamat jadi memang betul maka dari itu memang betul kalau kita punya dosa di dunia ini kalau belum diampuni oleh Allah sepanjang perjalanan kita sampai nanti dihadapan kita surga dan neraka makanya harus masuk neraka dibersihkan dulu tapi kan Allah maka pengampun maka peluang untuk diampuni Allah itu besar kalau kita mau mulai detik ini lihat kita berdosa maka dari itu jangan sampai kita lupa untuk beristighfar mohon ampun kepada Allah dengan serius harapan kita adalah apa di saat menghadapkan Allah sudah diampuni dosa kalau bicara tentang dosa banyak dosa kita maka anda juga tidak perlu khawatir asalkan anda yakin betul Allah maha pengampun lalu anda menghadap kepada Allah dengan mohon pengampunan dan anda menyesali dosa anda tidak akan anda dihukum ada perjalanan amal timbangan ini bermacam-macam ada orang timbangannya adalah tidak ada masalah kemudian ada yang timbangan suratul mustaqim tidak ada masalah karena anda sudah menjadi ahli surga tidak ada masalah itu semuanya jadi ada yang diampuni di dunia ya sudah habislah kalau dosa yang diampuni oleh Allah di dunia tidak akan tebak lagi nanti di akhirat jadi seperti itu jadi anda tidak usah masuk wilayah was-was seperti itu yang penting anda yakin bahasanya Allah maha pengampun mulai detik ini banyaklah anda memohon kepada Allah pengampunan sesali dosa anda jangan ulangi lagi maka kalau sudah seperti itu anda tidak akan merasakan nanti di akhirat neraka karena Allah sudah mengampuni anda jadi perjalanan anda pun di akhirat juga nyaman anda di alam barzah sudah tidak menemui dosa lagi karena sudah diampuni Allah di dunia bisa dibangkitkan anda bersama orangnya sudah diampuni oleh Allah hisap bagi anda juga ringan timbangan amal ya amal baik yang tampak karena amal jeleknya sudah dihapus oleh Allah dan seterusnya sampai anda masuk surga tapi kalau kita malas beristighfar di hari ini waktu kita berada di dunia sehingga akhirnya dosa ini kita temui di alam barzah belum tuntas juga maka kita temui di sepanjang perjalanan pada masyar yang mengerikan dia akan menemukan itu semuanya maka kenapa di badan masyar ada orang yang berjalan seperti kirat tidak menemukan kecapean semuanya mungkin dia orang berdosa tapi sudah diampuni Allah di dunia maka yang penting adalah bagaimana kita memohon ampun kepada Allah menyesali dosa-dosa kita berjanji itu tidak mengulangi kalau masalah dosa kita semua punya dosa akan tapi yuk kita menjadi orang yang bersegera memohon ampun kepada Allah karena kita tidak tahu kapan nyawa akan dicabut semoga panjang umur semuanya tapi ingat kita ingin dicabut nyawa kita Allah sudah mengampuni dosa kita kalau sudah Allah mengampuni dosa kita yang tidak ada dosa tidak akan dihukum kita tidak di alam barzah tidak bisa dibangkitkan tidak bisa sampai kita masuk surga Allah SWT